Jumat malam kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk Ramat Sengtiong Ujung, Senen, Jakarta Pusat. Banyak barang yang mudah terbakar membuat kebaran api cepat membesar dan menghanguskan puluhan rumah. Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Pusat menerjunkan sekitar 20 unit mobil pemadam kebakaran. Namun lokasi kebakaran yang ada di Gang Sempit menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Tidak ada korban jua dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Theo Hernan Fandi melaporkan untuk NET.